Imam Bukhari dulu buta, ibunya nangis, orang-orang anak-anak mana main semua, dia sedih, dia jerit, Allah suka melihat orang menjerit kepadanya Dalam jeritannya dia peluk, Imam Bukhari yang nanya, mama, mama, itu teman-temanku ngapain? Dia lepaskan maknya, kepentur, tembok, gak bisa melihat, karena dia emang gak bisa lihat Ambil lagi mak-maknya, dia peluk, nangis, dalam pelukan itu mereka tertidur Tiba-tiba Bukhari gini-ginin maknya, mama kok cantik, kira-kira gitu Kaget maknya, Bukhari kamu bisa lihat? Ternyata maknya nangis, air matanya netes dalam tidur Karena air matanya Bukhari, bangunlah Imam Bukhari, dia pegang Ini bukan cerita Cinderella, ini bukan Ini benar-benar, aku mau nangis soalnya Di saat seperti itulah, ibunya cerita Wahai Ananda Muhammad bin Ismail, nama kecil dari Bukhari Aku tertidur sedih, menjerit kepada Allah Tiba-tiba aku didatangi oleh ruhannya Nabi Yuna Ibrahim Al-Khalil Mata beliau Wahai Ibunda Bukhari Mata anakmu telah kembali Tiba-tiba dia bangun Di saat dia bangun, dia lihat Imam Bukhari Sudah bisa memandangnya Maka ibunya peluk dia dan dikatakan Wahai Ananda, matamu bukan mata anak-anak yang bermain itu Matamu adalah hadiah dari Nabi Allah Berahim, dari Allah SWT Maka aku tidak ridha kecil engkau menggunakannya Untuk mempelajari kalam-kalam cucunya Nabi Ibrahim Yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW Besok masukin pesantren kayak kita 6 bulan bisa bahasa Arab Langsung masukin ke dalam Tahfiz Quran Selesai setahun Dimasukkan ke majelis hadis Bertemu Imam Al-Baikandi Dan beberapa imam yang lain Beliau dalam 7 tahun Hafal 70 ribu hadis Setahun 10 ribu Karena beliau mengatakan Aku tidak pernah mendengar satu hadis Lalu lupa gak pernah Ini dia Gak pernah terdodai Ini orangnya Beliau lahir tahun 194 Wafatnya 256 Berapa tahun? Coba dihitung 62 Masa gak bisa? Memang mustahil 62 tahun umurnya bisa mengumpulkan hadis Apanya mustahil? Karomah itu gak mesti jalan di atas air Karomah itu Ente gak bisa Dia bisa tuh karomah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!